Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di dapur silverulas teman-teman, kali ini saya akan membuat karedok untuk teman-teman yang belum tahu karedok itu apa karedok adalah makanan sambal tetapi menggunakan tambahan sayuran mentah nah disini saya sudah menyiapkan cabai rawit, bawang putih, kencur dan juga terasi jadi nanti cabai, bawang putih dan kencur akan kita haluskan nah menghaluskannya itu wajib menggunakan gilingan batu ya teman-teman tidak bisa pakai blender, jadi nanti kita akan giling di gilingan batu terus terasinya nanti sebelum dihaluskan dibakar dulu dan banyaknya terasi yang kita gunakan juga kita sesuaikan dengan sayur yang akan kita buat nanti saya akan menggunakan setengahnya saja dan sayuran yang sudah saya siapkan ini ada sayur kenikir kita bikinnya sedikit saja ya teman-teman karena ini untuk porsi sekali makan jadi sekali buat langsung habis gitu teman-teman jangan banyak-banyak ini adalah untuk 2 porsi saja daun kenikir kecambah kacang panjang juga terong yang seperti ini kacang panjang pun saya hanya menggunakan 3 lai kacang panjang dan disini saya juga menggunakan tambahan petai tetapi petainya sudah saya iris jadi kecil-kecil seperti itu ya teman-teman yang paling cocok sebenarnya adalah petai cina tapi karena petai cina lagi tidak ada kita gunakan petai indonesia saja oke teman-teman sekarang kita mulai proses pembuatannya ya untuk pertama kita akan giling bahan sambal ini dan terasinya kita bakar ikuti terus video ini sampai habis ya teman-teman nah teman-teman ini sambalnya sudah saya giling ya sayurannya juga sudah saya iris seperti itu lalu sayuran ini tinggal kita campurkan di sambalnya saja teman-teman teman-teman seperti ini nah ini semuanya mentah ya teman-teman jangan lupa juga petainya terus kita agak giling gini masuknya untuk dicampur rata kita campur menggunakan sendok ya teman-teman nah ini nanti rasanya pedas-pedas mantap dari sayurannya juga akan terasa sangat segar kita makan menggunakan nasi jadi ini seperti lalapan ya teman-teman nah ini yang lebih pas lagi lauknya ikan asin peda dibakar nah inilah teman-teman karedok saya sudah jadi dan karedok ini siap dihidangkan untuk menu makan siang terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton jangan lupa klik like klik share juga klik subscribe bagi yang belum supaya channel ini cepat berkembang ya teman-teman oke sampai jumpa di dapur silverola selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax